Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime Setelah kemarin kita berhenti pada One Piece Ark Wano Kuni Part 27 Kali ini kita akan melanjutkan cerita berikutnya Yang mana setelah akhir part kemarin kita sudah mengetahui bahwasannya Luffy terpukul secara telak dengan kanabonya Kaido Nah seperti apa kelanjutan kisah tersebut? Berikut ceritanya Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami Dan berikut alur cerita One Piece Ark Wano Kuni Part 28 versi Efek Anime Panel pertama langsung ditunjukkanlah detik-detik terjadinya pukulan Kaido mendarat ke tubuh Luffy dengan sangat kuat Sehingga membuat teras sekitar situ bercecaran batuan Akan serangan telak mengenai tubuhnya, Luffy langsung tergeletak dengan muntah darah yang sangat banyak Lalu kemudian mengembuskan uap yang sangat banyak hingga membuatnya terbang dan terjatuh dengan mata memutih Yang mengartikan dalam pertarungan ini Luffy sudah KO Dinyatakan setelah hal itu Momo tidak mendengar suara dari Luffy lagi Tentu saja hal ini membuat Momo sangat kebingungan dengan apa yang terjadi Apakah benar-benar Luffy telah mati? Mengingat jika Luffy masih hidup, maka sudah pasti dia sudah mendengar suara dari Luffy sama seperti terjatuh dalam laut sebelumnya Hal ini mengartikan dalam tanda kutip bahwa Luffy sudah benar-benar mati Dalam panel itu mengatakan bahwa si pemenang dalam pertarungan ini adalah Kaido Akan kejadian itu membuat Kaido menjadi sangat kesal dan marah Lantaran pertarungan yang ia tunggu dari dulu selalu diganggu oleh seseorang Saat itu ia mengatakan kepada bos si P-Zero Jika dia sudah menganggu dirinya, maka dia sudah tahu konsekuensi apa yang akan ia terima Tentu saja, mendengar hal itu bos si P-Zero hanya terdiam Dan memegang topinya ke arah bawah serasa ia sudah tahu kalau ini adalah akhir hidupnya Benar sekali, tanpa rasa ampun sedikit pun, Kaido melayangkan bertubi-tubi kepada bos si P-Zero tersebut Entah seperti apa pukulan yang dilancarkan oleh Kaido Yang pasti dari kejauhan, Onigashima terlihat di atas dom terlihat banyak batuan yang bertebaran di atas sana Sampai-sampai membuat atap itu runtuh ke bawah menimpa semua orang yang ada di dalam Pada kondisi yang seperti itu, barulah dilihatkan satu orang lagi agen si P-Zero memakai topeng kuning Terlihat dari raut mukanya bahwa sangat cemas dengan apa yang terjadi Karena bosnya benar-benar mendapat serangan yang brutal dari seorang Yonko Belum jelas masih hidup atau tidaknya orang itu Yang pasti dari efek topeng dari si P-Zero itu mengartikan kalau bosnya sudah kalah Berlanjut dari keributan di ruangan lainnya Yang mana Kawamatsu langsung meminta semua samurai yang masih ada di dalam untuk keluar semua Karena api besar di sini akan melahap mereka semua Dia juga berkata jika mereka mati seperti ini Maka kematiannya tidak akan terhormat bagi seorang samurai Tiba-tiba dalam kepanikan itu Ada serangan api besar Kaido dari atas mengenai semua samurai yang sedang berlarian Sembari dengan api besar itu Kaido turun ke lantai bawah Sembari mengatakan kalau Luffy benar-benar sudah mati Dan menginginkan Momonosuke untuk menyerah Karena tidak ada harapan lagi yang mereka bisa lakukan Akibat harapannya yaitu Mugiwara telah mati Kaido juga berkata bahwa ia akan menyerang semua samurai yang ada di sini Sampai Momonosuke benar-benar menyerah Tentu saja mendengar kabar baik tersebut membuat para bawahan dari Kaido sangat senang serta kembali bersemangat Dengan begini mereka bisa membantai semua samurai tanpa ada hambatan dengan batuan dari Kaido Sedangkan Chopper yang mendengar teriakan kematian dari Luffy langsung menangis tanpa henti Karena ia tidak menyangka bahwa kaptennya benar-benar sudah dikalahkan Berbeda dengan yang lain Nami malah mengatakan bahwa dia adalah pembohong dan juga ular pembohong Dikarenakan tidak mungkin Luffy bisa kalah Jelas saja Kaido yang menerima hinaan tersebut membuatnya sangat marah Dan kemudian menyemburkan api mautnya itu ke arah dari Nami Beruntungnya sebelum api mengenai dirinya Marco dengan sangat epik berhasil menghalau api tersebut dengan apinya itu Selanjutnya Kaido mengumumkan bahwa ia akan pergi ke ibu kota bunga dan mempekerjakan semua budak untuknya Dengan tujuan demi bisa menciptakan Onigashima baru Kemudian jika Momonosuke menemuinya detik ini juga Dia akan benar-benar membantai semua samurai hingga dia menyerah Jelas saja mendapat perintah tersebut anak buah dari Kaido Langsung melancarkan serangan kepada Low dan Kid Yang sepertinya sudah tidak kuat lagi menghadapi pertarungan besar Beruntungnya dalam keadaan tertentu Bajak laut hati melindungi mereka berdua dengan segenap kekuatannya Sedangkan di luar istana Nekomamoshi dan Kerot yang mengetahui ada keributan yang besar di dalam Langsung masuk ke mode solongnya untuk segera kesana Dalam sudut dari Kid dan Low yang tidak menduga kalau Luffy benar-benar di kalahkan pun Langsung berdiri kembali agar bisa bertarung dengan Kaido Kalau sudah terlihat sepertinya mereka sudah tidak mampu melakukannya Tetapi karena sudah keharusan Mau tidak mau mereka berdua harus bertarung kembali Di panel lainnya tepatnya di luar Onigashima Momonosuke berkata kepada Yamato bahwa ia sudah tidak mau bertarung lagi Hingga berkata ingin menyerah Jelas saja Yamato yang mendengar kata-kata naif tersebut langsung memarahinya Jika dia ingin menyerah ia tidak akan memaafkannya seumur hidup Bahkan ia mengatakan jika menyerah tetap saja tidak akan menyelamatkan hidupnya dan menjadi Buddha kembali Sekali lagi Yamato menyemangatinya dengan berkata Mari kita mati bersama alias bertarung sampai mati Akan cerama tersebut Momo yang pesimis akhirnya bersemangat kembali Sambil memperlihatkan kalau mereka benar-benar bersiap menghadapi kondisi yang paling buruk sekalipun Selesai pembicaraan itu dilihatkan Zunisha sedang berkomunikasi dengan Momonosuke Dia berkata apakah ia mendengar suara yang sangat ia rindukan setelah 800 tahun yang lalu Jelas saja Momo tidak tahu apa yang dikatakan oleh Zunisha pada waktu itu Zunisha menjawab kalau ia mendengar drum of liberation Atau gendang kebebasan Dimana terakhir kali mendengar suara itu pada 800 tahun yang lalu Kemudian pada panel terakhir tersebut Dengan mata yang seperti bercahaya Zunisha berkata bahwa dia telah kembali Dan yang dimaksud olehnya adalah Joy Boy Nah, sesaat berkata seperti itu Terlihat Luffy yang terkapar dengan sebagian kepala meleleh dengan senyum yang sangat lebar Disertai di sampingnya ada gelembung yang mengatakan nikah yang berarti senyum kebebasan Lalu sebenarnya apa maksud dari panel tersebut Sehingga mengakibatkan para fans One Piece ramai membicarakan hal ini Yup, karena ini sudah jelas panel terakhir itu memang sangat epik Lalu apakah maksud dari senyuman dan lelehnya tubuh Luffy tersebut Kita ulas saja agar tidak terlalu bertanya-tanya apa yang terjadi pada Luffy saat itu Sudah pasti ada banyak sekali yang bisa mendukung alasan Kenapa Luffy bisa hidup kembali seperti itu Padahal sudah dikatakan sebelumnya Momo tidak bisa mendengar suara dari Luffy lagi Yang mengartikan hal ini Luffy benar-benar mati Kemudian pada panel terakhir Hal itu langsung terbantahkan dengan senyum lebar Luffy yang mengartikan bahwa Luffy masih hidup Dalam gambaran itu juga terlihat luka yang berada di tubuh dari Luffy sepertinya sudah hilang Dikarenakan percak darah di sekitar mulutnya telah menghilang Artinya saat meleleh ada suatu kondisi bahwa lelehnya tubuh Luffy Ada suatu efek yang bisa menimbulkan lukanya menghilang Entah benar atau tidaknya hal itu Yang pasti hal ini berkaitan dengan kata-kata dari Zunisha bahwa Joy Boy telah kembali Dan suara dari Drum of Liberation tersebut kemungkinan berasal dari Luffy Kemungkinan besar suara itu tercipta dari Luffy yang meleleh secara tiba-tiba Awal panel menunjukkan keterkejutan dari Momonosuke dan Zunisha Mereka kebingungan karena ada seperti pancaran petir hitam di atas Onigashima Tak terduganya petir hitam tersebut berasal dari diri Luffy Dan tak apa yang terjadi waktu itu Luffy yang masih hidup berkata bahwa dia merasa lucu Karena dirinya bisa berdiri kembali walau sudah dikalahkan Setelah Momo melihat hal seperti itu Dia berkata Joy Boy yang membuat Yamato kebingungan Bagaimana tidak yang dikatakannya sangatlah ambigu Karena di atas sana hanya Luffy seorang Tak hanya Momo saja Semua pihak dari Luffy yang melihat pancaran aneh tersebut Langsung tertuju melihat ke atas Bahkan Sanji yang terluka juga langsung bangun dari lukanya itu Dia berkata bahwa ia merasakan bahwa Luffy masih hidup Marco, Hyo, Kid, dan Lou hanya bisa terdiam Sementara Nami dan Tama hanya menangis melihat kabar bahagia tersebut Hal ini mengartikan bahwa memang aura Luffy sangat besar Sehingga semua merasakan ada hal luar biasa di atas sana Panel pun berpindah dari Tanah Suci Merijua Dimana setelah beberapa chapter berlalu Mereka kembali berbicara tentang masalah misterius lagi Lalu kali ini yang mereka bicarakan pertarungan antara Luffy dan Kaido Yang mana mereka berkata bahwa kita telah kehilangan satu agen berharga Hanya untuk membuat Kaido menjadi marah Namun baiknya disitu dengan pengorbanan darinya Akan membuat masa depan jauh lebih baik Disini juga terungkap bahwa apa yang dikatakan pada chapter 1037 Adalah buah iblis Gomu Gomu Nah disini Gorose juga berkata sesuatu yang sangat mengejutkan Bagaimana tidak mereka sudah beberapa kali mengamankan buah Gomu Gomu Dalam beberapa era yang berakhir dengan hasil yang nihil Dimana upaya yang mereka kerakan sudah 800 tahun lamanya Seolah-olah mereka merasa buah itu lari dari incaran mereka Sebenarnya hal ini mustahil jika dinalar oleh logika Dikarenakan tidak mungkin buah iblis bisa melakukan hal yang seperti itu Lalu mereka berpikir bahwa sesuatu seperti itu tidaklah mustahil Lantaran tipe Zoan memang memiliki pikiran sendiri seolah buah itu seperti hidup Kemudian secara mengejutkan Salah satu dari mereka berkata Bahwa nama asli dari buah Gomu Gomu Adalah tipe mythical Zoan hito-hito no mi model nikah Dikatakan kekuatan asli dari buah itu Ialah mempunyai tubuh elastis seperti karet Serta yang paling mengerikan dari itu Ialah bisa bertarung dengan bebas sesuka apa yang ia mau seperti berfantasi Serta akan membuat semua orang tertawa dimanapun mereka pergi Dia biasa disebut dengan kestatria pembebasan yang memiliki nama lain Dewa Matahari Nika Lalu ketika seorang tersebut mencapai titik awakening dari kekuatan buah iblisnya Kekuatan karetnya menjadi lebih kuat dan bebas Sehingga mereka menyebutnya kekuatan yang paling konyol di dunia Jadi selama 20 tahun anime One Piece berjalan Kita telah ditipu oleh Eichiro Oda Bahwa sebenarnya Luffy bukanlah pengguna buah iblis Gomu Gomu no mi Melainkan dia adalah pengguna buah iblis tipe Zoan langka San God Nika Yang mana sebenarnya kekuatannya itu bisa membuat tubuhnya elastis seperti karet Tapi bukan karet yang asli Kita lanjut lagi ke panel selanjutnya Di situ kita bisa melihat kembali ruangan dimana Orochi tertindih oleh bebatuan Dengan dihadapannya Hiyori sedang melanjutkan Samishen Dalam keadaan seperti itu Orochi masih tetap saja licik seperti biasanya Dia berkata bahwa ia menjadi seperti ini karena dimanfaatkan oleh Kaido Sehingga dia berpikir bahwa saat ini dalam pihak yang sama Maka dari itu ia meminta Hiyori untuk mengambil paku tersebut di tubuhnya Jelas saja Hiyori hanya membiarkan saja dan menasihatinya balik Bahwa para penduduk yang dihianati selama 20 tahun ini Apa akan bisa digapai dengan kata-kata yang seperti itu Hiyori juga menjelaskan kilas balik dari ayahnya Yang telah melakukan semua hal yang hina di mata publik Demi bisa membuat semua orang tidak menderita Yaitu untuk bisa menepati janjinya selama 5 tahun Pada momen tersebutlah kita dilihatkan kembali masa lalu dari Hiyori dan Oden Dimana pada 5 tahun yang menyedihkan itu Hiyori pernah sedikit mencela tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya selama itu Namun dia kembali bahagia karena Oden mempunyai orang seperti mereka di sisinya Sehingga untuk melakukan hal seperti di depan umum tidak masalah buatnya Lagi-lagi setelah Hiyori menjelaskan hal tersebut Orochi dengan mulut kotornya itu mengatakan bahwa Oden adalah samurai yang hebat Sebagai seorang shogun ia sangat menghormatinya Jelas akan perkataan dengan penuh hinaan tersebut Hiyori berderai air mata dengan mengatakan bahwa ia adalah Kozuki Hiyori anak dari Oden Saking marahnya dia menghina tentang kepemimpinan darinya Yang sangat busuk dan seenaknya sendiri Dengan kebodohannya itu banyak orang yang kehilangan nyewanya dengan percuma Orochi yang mendengar cacian itu merasa tersudut dan berpikir bahwa Hiyori akan membalaskan dendamnya Bahkan dia juga menyiasatinya lagi meski dirinya mati Kaido akan tetap menang Lalu pembicaraan terhenti dari munculnya ke Zenbo kecil di dekatnya Yang artinya Kanjuro masih hidup dalam makhluk kecil itu Dengan datangnya Kanjuro dia memintanya untuk mengakhiri Hiyori disini juga Agar belas dendamnya kepada klan Kozuki terlunaskan Entah mengapa saat itu yang terjadi Malah Kanjuro kecil membakar Orochi sampai habis Dan kemudian dilanjutkan dengan kata-kata Hiyori Fajar akan tiba Klan Kozuki adalah klan yang selalu menepati janjinya Cerita kembali dari atap Onigashima Dimana kali ini dilihatkan panel yang sangat epik Yakni di malam purnama yang begitu cerah Kita dilihatkan siluet Nika dari kebangkitan Luffy Dimana sekarang lompatannya sangat jauh seperti pikirannya Seolah-olah yang dilakukan oleh Luffy terwujud semua Terasa saat ini dia bisa bertarung kembali Namun ada yang mengganjal dalam suara jantungnya Yakni rasanya sangat mengerikan Kemudian Luffy berkata bahwa mungkin ini adalah kemampuan tertinggiku Yang ia namai dengan Gerevif Tak lama setelah berkata seperti itu Muncul petir hitam menyambar semua bawahan dari Kaido Hingga membuat semua orang berbusa dan pingsan Seolah terkena Hoshoku Haki dalam jarak yang sangat jauh dan sangat mematikan Tentunya Kaido yang melihat dengan apa yang terjadi berpikir Ada sesuatu yang terjadi di atas sana Nah tepat sekali Dalam beberapa saat muncul tangan yang sangat besar Memegang tubuh naga dari Kaido dan menariknya ke atas Mengejutkannya disitu terlihat mata dari Kaido muncul seperti kartun Yang sangat terkejut akan sesuatu Semua yang melihat Kaido ditarik seperti itu sangat terkejut Namun satu hal yang pasti mereka mengetahui yang melakukan itu adalah mugiwara Luffy Kemudian setelah menariknya ke atas Luffy memadatkan masa tubuhnya hingga membesar Yang ia gunakan untuk meremas tubuh naga Kaido dengan lengannya itu Tak hanya itu saja Luffy juga membantingnya beberapa kali Seolah dia membanting seekor ular dengan mudahnya Entah mengapa hal ini bisa terjadi Yang pasti inilah yang dikatakan oleh Gorosei tersebut Bahwa memang gaya pertarungan dari buah iblis itu memang sangat bebas dan konyol Kemudian bukti itu semakin jelas saat Luffy tertawa ke girangan Setelah melihat Kaido babak belur benjol seperti itu Sampai ada tiga bintang berputar di atas kepalanya Walaupun tak lama kemudian Kaido bisa bangun lagi Dan berkata terima kasih masih hidup meski sudah terkena pukulan maut dari mugiwara Karena memang dia tidak ingin memenangkan pertarungan seperti itu Lalu Kaido mulai serius kembali dengan menyerang Luffy dengan borobretnya Menariknya disini Dalam panel itu Luffy yang melihat serangan api maut tersebut terkejut Hingga matanya keluar seperti kartun seolah dia baru saja melihat serangan yang seperti itu Padahal sudah diketahui Luffy sudah beberapa kali terkena serangan seperti itu Yap, terkejutnya itu hanyalah sebuah refleks saja Dimana dia bisa mengatasinya dengan menarik tanah yang kemudian Mengubah tanah tersebut menjadi karet Sehingga dengan begitu api maut tersebut bisa dikembalikan dengan kelenturan karet tersebut Lakan hal itu pula serangan api itu mengenai dirinya Dan terjadi sebuah ledakan yang sangat besar Lagi-lagi saat itu Luffy kembali ke girangan menahan tawa tersebut Dan mungkin inilah efek dari kekuatan iblis yang penuh kebebasan itu Akhir panel memperlihatkan Kaido yang kembali bangun dengan mengatakan Bahwa ia sangat bodoh dan meminta maaf bahwa ia tidak ingin menang seperti itu Luffy dengan muka seperti anak kecil Dan nalisnya melengkung seperti Sanji dengan menyeringai Berkata ayo kita selesaikan sekarang juga Well itulah cerita dari part 28 kali ini Cerita selanjutnya akan sangat menarik lagi Dikarenakan Luffy akan mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya dari buah misteriusnya itu Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax